Ada banyak jenis hewan di sekitar kita, mulai dari hewan jinak hingga hewan liar, dari yang kecil hingga yang besar yang kita temui dalam keseharian. Di sisi lain, ada juga hewan yang dianggap suci dan keramat. Hewan tersebut dianggap suci atau keramat karena kepercayaan suatu masyarakat baik itu berdasarkan kebudayaan atau agama. Hewan, seperti halnya manusia, adalah makhluk hidup yang Tuhan ciptakan dan memiliki kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri. Lantas, kenapa hewan tersebut disucikan oleh sebagian orang? Hewan pertama yang dianggap suci adalah gajah. Di India dan Thailand misalnya, gajah dianggap sebagai hewan suci dan bahkan disembah oleh orang-orang di beberapa kuil India Selatan. Gajah dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Ganesha dalam mitologi Hindu. Ganesha adalah putra Dewa Siwa dan digambarkan sebagai manusia berkepala gajah yang menunggangi tikus bernama Bandikut. Budaya India umumnya melakukan upacara pemujaan terhadap Dewa Ganesha setiap tahunnya, di banyak kuil para pesiarah sering meminta keberkahan terhadap gajah atau Dewa Ganesha tersebut. Masyarakat juga menganggap gajah sebagai simbol kedamaian, kekuatan, kebijaksanaan, dan kerajaan. Gajah juga merupakan hewan suci di Thailand, seperti di India hewan ini dikeramatkan. Ini terkait dengan kemakmuran kerajaan berkat gajah sebagai simbolnya yang telah dihormati selama 5.000 tahun. Bahkan gajah putih digunakan sebagai simbol negara Thailand, dan pada tahun 1971, bendera negara tersebut menampilkan siluet gajah. Tidak hanya gajah, di India sapi juga dianggap hewan yang suci. Saking keramatnya, di India sangatlah sulit menemukan daging sapi. Pasalnya, agama Zoroastrianisme, Jainisme, dan Hindu sangat menghormati hewan yang satu ini. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa sapi di India tidak dipuja seperti halnya gajah. Meskipun terdapat banyak patung berbentuk sapi, ini karena orang India tidak menganggap sapi sebagai dewa. Karena sapi merupakan satu-satunya simbol kehidupan suci dalam masyarakat India, maka harus dilindungi dan dihormati. Dengan begitu, orang India mempunyai tradisi memandikan dan merias sapi setiap tahunnya. Sapi dapat kamu temukan berkeliaran di jalanan atau di pasar saat kamu mengunjungi India. Hal tersebut dianggap suatu hal yang biasa, karena mereka dianggap selayaknya seorang ibu. Orang Mesir kuno menganggap kucing sebagai salah satu hewan suci mereka. Kucing dipuja oleh orang Mesir kuno karena mereka dapat mengendalikan tikus dan ular berbisa. Orang Mesir kuno bebas dari dua hama ini berkat kucing. Saat itu, membunuh kucing bisa mengakibatkan hukuman mati bagi orang yang membunuhnya. Selain itu, orang Mesir kuno menganggap kucing sebagai hewan pembawa keberuntungan. Bahkan di Indonesia, kucing juga dianggap hewan yang sakral. Saking sakralnya, ketika orang yang menabrak kucing dengan tidak sengaja atau membunuhnya harus langsung menguburkan kucing tersebut agar tidak terkena sial. Anjing adalah hewan yang paling dekat dengan manusia. Sama halnya dengan kucing, anjing dianggap suci di Nepal. Selama festival kukur tihar Hindu selama lima hari, anjing akan dipuja dan diperlakukan dengan baik. Mereka akan menghormatinya dengan cara menghias anjing dengan kalung bunga marigol, memakaikan tilak serta batang dupa yang menyala. Hewan selanjutnya adalah monyet. Monyet dianggap sebagai titisan dewa dalam budaya Hindu. Selain menganggap makhluk yang satu ini sebagai salah satu warisan dunia, mereka juga memiliki dewa hanuman berwajah monyet yang dianggap dan dihormati di seluruh India. Sebaliknya, sebuah kuil yang dikenal sebagai kuil monyet dapat ditemukan di wilayah Kathmandu, tepatnya di Lembah Nepal. Di kuil itulah monyet memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan keramat. Hewan terakhir yang dianggap suci atau keramat adalah harimau. China dan Korea adalah dua negara yang menjunjung tinggi harimau sebagai hewan suci. Di China, harimau lebih dari sekedar tanda zodiac, namun, hewan ini adalah salah satu dari empat dewa kayangan yang sangat kuat. Dewa tersebut bernama Dewa Byako untuk menjaga pengajaran kemanusiaan, hewan, dan penguasa gunung. Harimau terkadang juga digambarkan dengan peperangan. Maka dari itu, harimau menjadi lambang pasukan tentara China pada kehaisaran masa lalu. Sementara, di Korea, harimau dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan, perlindungan dari kejahatan, dan keberuntungan. Terima kasih telah menonton!